Putusan MK soal pemberlakuan pemilu serentak menjadi kontroversi. MK dinilai hanya berhak menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan soal teknis pelaksanaan. Pemberlakuannya yang baru 5 tahun lagi membuat penafsiran baru. Pemilu 2014 dianggap inkonstitusional. Yusril Ihza Mahendra, seorang pemohon uji materi undang-undang Pilpres berpendapat, jika pemilu serentak adalah pemilu yang benar berdasarkan konstitusi, maka tak ada alasan untuk menunda pelaksanaannya pada pemilu 2014. Jika alasan persiapan yang terlalu metet, sehingga penyenggaran pemilu terganggu, ada usulan agar memundurkan jadwal pemilihan anggota legislatif, agar disatukan dengan Pilpres. Artinya, jika pemilu serentak tak dilakukan saat ini, maka hasil pemilu 2014 tidak sah secara konstitusi. Mahkamah konstitusi bukan KPU. Dalam pertimbangannya, dalam putusan Enveni Ghazali kan dia mempertimbangkan KPU. Dia bilang KPU sudah melaksanakan tahapan-tahapan, KPU belum siap, KPU ini. Mahkamah konstitusi kan bukan KPU. Dan itu tidak bisa ditoleri? Jadi tidak bisa, ya. Tidak ada urusannya mahkamah. Kalau dia bilang itu bertentangan, besok laksanakan. Dan lebih aneh lagi, ketika mahkamah mengatakan KPU-nya tidak siap, KPU-nya mengatakan kami siap. Pernyataan Yusril dibantah mantan Ketua MK Mahfud MD. Menurutnya, meski kontroversial, putusan itu tetap sah, dan pemilu tetap sesuai konstitusi, meski tak melaksanakan pemilu serentak. Yang dikatakan konstitusional itu, secara konstitusional adalah apa yang diperintahkan oleh MK. Itu dianggap sebagai tafsir resmi konstitusi. Oleh sebetulnya, kalau yang mengatakan ini tidak konstitusional sampai tahun 2019, ya itu konstitusinya. Dan itu sudah terjadi di dalam, di undang-undang KPK. Tapi kan tidak konstitusional sampai dua tahun. Kan gitu, kan bisa juga. Dan itu sudah tidak pernah diperdebatkan lagi. Di luar perdebatan apakah pemilu 2014 sesuai dengan konstitusi atau tidak, pembacaan putusan yang baru dilakukan pada akhir Januari juga menimbulkan pertanyaan bagi mantan ketua MK Mahfud MD. Menurutnya, pada marah tahun lalu, putusan MK soal pemilu serentak sudah ada. Tinggal dibacakan.